Terima kasih Tang Wulin memimpin jalan, diikuti oleh Xie Xie, dan Su Xiaoyan. Memang, Gu Yue tidak berpartisipasi. Setelah mengamati pertempuran sebelumnya, Tang Wulin yakin dan melihat tidak perlu mengungkapkan Gu Yue. Belum lagi, oposisi mereka berasal dari Akademi Menengah Kota Kecil. Dalam kata-kata Wu Zhang Kong sendiri, satu-satunya tujuan mereka adalah menjadi juara. Tang Wulin memahami filosofi gurunya dan dengan demikian, terlepas dari kekuatan lawan mereka, tujuan utama mereka tidak akan berubah. Strategi Li Cik diperlukan untuk tujuan seperti itu. Karena Gu Yue tanpa diragukan lagi adalah siswa terkuat di kelas 0, yang terbaik adalah menghemat kekuatannya untuk pertandingan di masa depan. Begitu kelompok Tang Wulin tiba di atas panggung, lawan mereka segera muncul, tiga remaja berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Ketika para remaja dari Akademi Siver ini melihat wajah-wajah muda dari oposisi mereka, kegembiraan menyepu mereka seperti hujan musim panas. Bukankah anak-anak ini baru berusia sekitar 11 atau 12 tahun? Itu perbedaan usia yang sangat besar. Kultivasi mereka seharusnya lemah. Dalam sekejap, wajah mereka berbina. Reaksi awal Xie Xie adalah meledak dalam kemarahan, tetapi menahan diri ketika dia melihat sinyal tangan Tang Wulin muncul di belakang punggungnya. Xie Xie memahami niat rekan setimnya dan menundukkan kepalanya dengan cepat untuk menyembunyikan wajahnya. Su Xiaoyan memasang ekspresi aneh. Orang ini, bukankah dia biasanya seorang kapten yang jujur dan berbudi luhur? 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Dengan pernyataan itu, pertarungan tim resmi pertama kelas 0 dimulai. Tang Wulin mengambil inisiatif untuk maju. Seperti dalam pertandingan individu, dia belum mau melepaskan jiwa bela dirinya. Melakukan hal itu akan menghabiskan waktu yang berharga di tingkat kultifasinya. Setiap detik penting dan semua tindakannya dilakukan demi efisiensi. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Xie Xie dalam kecepatan, dia tidak kalah dalam hal kekuatan ledakan. Dengan hentakan kakinya yang sederhana, sebuah ledakan bergema. Xie Xie beraksi setelah Tang Wulin, semua sesuai dengan rencana mereka. Keduanya maju bersama-sama, Tang Wulin di depan dan Xie Xie bersembunyi di belakang seperti bayangan. Lawan mereka terkejut melihat keduanya menyerang ke arah mereka, tanpa melepaskan jiwa bela diri atau cincin jiwa mereka. Selanjutnya, Su Xiaoyan mengacungkan satu cincin. Apa yang dua anak ini lakukan bahkan tidak memanggil cincin jiwa mereka? Ketiga remaja itu melepaskan jiwa bela diri mereka. Ketiganya memiliki sepasang cincin kuning. Ini yang diharapkan dari perwakilan akademi. Pada saat itu, cincin jiwa ungu yang bersinar memasuki pandangan mereka, tentakel anggur biru mengerumuni mereka. Perwakilan akademi Sifar tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sebelum mereka dapat mengaktifkan keterampilan jiwa mereka, tanaman merambat biru sudah menyerang wajah mereka. Mereka semua diikat, perlawanan mereka tidak membuahkan hasil. Berhenti melawan, Xie Xie memukul kepala mereka dengan belati naga cahaya miliknya. Su Xiaoyan berdiri di belakang dengan staff esnya siap, tetapi belum menggunakan keterampilan jiwa. Berhenti, saat mencoba menahan keterkejutannya, Wasit berteriak. Seorang master jiwa dua cincin dan dua satu cincin mampu mengatasi tiga master jiwa dua cincin, terlebih lagi, itu berakhir dalam sekejap. Itu benar-benar tak terbayangkan. Pertempuran berakhir terlalu cepat, terlalu berat untuk dilihat mata. Bagaimana ini bisa terjadi? Muoka, Yusi, dan Duan Mulyan Lian memiliki pemikiran yang sama. Mereka bahkan tidak sempat menggunakan keterampilan jiwa mereka. Ini pengalaman bertempur, kata-kata ini terlintas di benak Tang Wulin. Dibandingkan dengan dia, lawannya terlalu kurang dalam hal itu. Dia telah merasakan kekurangan ini di antara para pesaing kompetisi individu. Bahkan sekarang dalam kompetisi tim, dia merasakan hal yang sama. Apakah mereka tidak memiliki pelatihan tempur? Sebenarnya, tuduhannya salah. Semua akademi master jiwa memiliki pelatihan tempur. Namun, level pelatihan tempur mereka tidak bisa dibandingkan dengan kelas 0. Standar kelas 0 beringsut di perbatasan masokisme dan siswanya adalah para jenius yang dipilih dengan cermat oleh akademi. Bimbingan pribadi Wu Zhang Kong juga merupakan kontribusi penting. Karena dia berasal dari Akademi Shrek, metode pengajaran Wu Zhang Kong berasal dari tempat yang sama. Karena siswa kelas 0 telah berkultivasi atau bertarung di platform kenaikan roh, mereka terkejut menemukan betapa kekurangan rekan-rekan mereka. Kapten, aku tidak pernah tahu kau bermuka 2. Sekarang di luar panggung, Su Xiaoyan terkikik di Tang Wulin. Bukankah itu benar? Sebelum pertempuran dimulai, Tang Wulin sudah menyesatkan lawan mereka dengan persona yang polos dan naif. Dia telah menjadi perwujudan dari anak lucu yang ideal. Namun, begitu pertandingan dimulai, dia membuang fasadnya dan menyerbu lawannya, memberi mereka waktu untuk bereaksi. Dengan strategi licik seperti itu, Tang Wulin meraih kemenangan dengan mudah. Jika dia tidak melakukan ini, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan kemenangan besar. Sepanjang seluruh pertempuran, Tang Wulin menggunakan keterampilan jiwanya sekali. Itu adalah keterampilan jiwa seribu tahunnya. Tang Wulin terkekeh, Jika aku bisa menghemat usaha kita dan menyembunyikan kekuatan kita sedikit lebih lama, mengapa tidak? Tujuan kami adalah menjadi juara. Petik 2 Apakah kau tidak takut dengan penyadap? Suara sedingin es memotong. Ketiganya berbalik untuk melihat sepasang wajah yang dikenal, Ye Singlan dan Su Lizzy. Tak berdaya, Su Lizzy menyapa Tang Wulin. Ye Singlan memelototi Tang Wulin, seolah tatapannya bisa membakarnya hidup-hidup. Tang Wulin mengabaikannya, memperlakukannya sebagai udara. Ayo pergi! Atas tindakannya, Sye Sye bergerak untuk berbisik ke telinganya. Mengapa aku merasa ada dendam yang dalam di antara kalian berdua? Tang Wulin mengangkat bahu sebagai jawaban. Tidak mungkin, kami hanya kenalan. Petik 2 Gu Yue mendekati mereka setelah melihat situasi saat ini. Tidak seperti Tang Wulin, dia tidak bijaksana dan menatap Ye Singlan dengan ketidakpedulian, kata-katanya sedingin dan menusuk es. Tunggu dan lihat saja. Dengus menghina keluar dari mulut Ye Singlan. Kami juga terdaftar, biar saya lihat apa yang harus Anda tunjukkan. Petik 2 Mereka juga mendaftar, tapi bukankah mereka dari Akademi Shrek? Bisakah Shrek Akademi berpartisipasi dalam turnamen publik seperti ini? Tang Wulin menatap mereka, ketidakpercayaan mewarnai wajahnya. Ye Singlan berkata dengan bangga, kami akan bergabung dengan Akademi lain untuk sementara waktu sebelum pertandingan. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika kita melakukan itu. Tang Wulin, tunggu saja. Anda lebih baik berdoa agar Anda dikalahkan sebelum Anda bertemu dengan saya. Jika tidak, HMPH, saat dia berbicara, dia mengangkat tinjunya ke Tang Wulin dengan cara yang mengancam. Dia memelototinya dengan mata jahat. Suasana semakin berat dan tegang. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati terhadap Ye Singlan sekarang. Bagaimanapun, dia berasal dari Akademi Shrek. Semua orang telah menyaksikan pertandingan eksibisi mereka. Meski bagaimana mereka menang masih belum jelas, kekuatan Akademi Shrek tidak. Jika lawan sekuat itu muncul karena provokasinya, dia akan menganiaya rekan satu timnya. Tang Wulin ingin berbicara, tetapi Gu Yue menghentikannya. Baik, kita lihat nanti. Kapten, ayo pergi. Gu Yue menarik Tang Wulin pergi, tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan apapun. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Tang Wulin menceritakan kejadian yang memupuk permusuhan antara dia dan Ye Singlan. Kapten, kau sangat keren. Kata Su Xiaoyan dengan mata berbina. Mereka dari Akademi Shrek, tapi kau masih kehabisan mereka. Kamu terlalu hebat. Tidak tunduk pada kekuasaan dan tidak tergoyakan oleh kemiskinan. Anda adalah panutan sejati. Petik 2. Mulut Siye-Sie bergerak-gerak. Apa maksudmu? Tidak membungkuh pada kekuasaan. Dia benci menghabiskan uang. Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan tajam. Tepat sekali, persis seperti itu. Petik 2. Pada pengakuan ini, Siye-Sie berhenti mengejek Tang Wulin dalam sekejap. Gu Yue berseru, begitulah dia sebenarnya. Siye-Sie tersandung kedua kakinya sendiri. Sialan Gu Yue, tidak bisakah kau menjadi sedikit kurang bias? Apakah semua yang dia lakukan hanya untukmu? Petik 2. Tentu saja, Gu Yue menyatakannya seolah-olah itu fakta. Kemarahan meningkat di dalam Siye-Sie, menggelegak seperti lava dari gunung berapi. Jadi kamu ingin menikah dengannya saat kamu besar nanti? Apakah Anda hanya berencana ke depan? Petik 2. Gu Yue tercengang. Untuk sesaat, dia menatap Tang Wulin dengan tatapan suram, lalu bergegas kembali ke hotel. Siye-Sie terperangah. Sampai sekarang, dia belum memenangkan satupun duel verbal melawan Gu Yue. Sekarang dia keluar sebagai pemenang, kegelisahan merayapi hatinya saat dia menyaksikan badai Gu Yue pergi. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Ada apa dengan dia? Siye-Sie bertanya dengan bingung. Tang Wulin berkata dengan sedih, jangan bicara terlalu banyak tentang omong kosong. Apa yang Anda pahami tentang pernikahan di usia Anda? Petik 2. Selama sisa perjalanan kembali, Gu Yue tidak mengucapkan sepatah kata pun, memimpin mereka dari kejauhan. Meskipun demikian, Tang Wulin sedang dalam suasana hati yang baik. Karena mereka memenangkan pertandingan tim, dia akan maju ke babak kedua untuk ketiga kompetisi yang dia ikuti. Prestasi seperti itu layak untuk disenangi. Dia tidak sedikit pun gugup tentang persaingan pandai besi. Namun, dia mulai memahami di mana dia berdiri di antara rekan-rekannya mengenai acara individu dan tim. Meskipun kurang dalam kekuatan jiwa dan cincin jiwa dari usia mereka, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya tidak selemah yang diyakini orang lain. Dengan demikian, Tang Wulin dapat menebak kekuatan sebenarnya dari siswa Akademi Srek. Kekuatan mereka tidak hanya datang dari memiliki basis kultivasi yang tinggi, tetapi dari jumlah bagian mereka. Terlepas dari pengalaman tempur, koordinasi, atau jiwa bela diri mereka, semua elemen itu adalah yang terbaik. Tidak mungkin memiliki kekuatan jiwa yang lebih tinggi pada usia mereka. Tak lama setelah Tang Wulin kembali ke kamarnya, dia mendengar seseorang menggedor pintunya. Kakak murid senior, tolong jangan terlalu keras. Tang Wulin sudah tahu siapa itu, hanya musih yang bisa begitu agresif saat mengetuk pintu seseorang. Sudah terbuka, bocah nakal. Apakah kamu ingin menjadi pusat perhatian? Musih menyerbu masuk begitu pintu terbuka. Apa yang saya lakukan? Tang Wulin menatap musih yang energi, wajahnya diwarnai keraguan. Apa kau tidak tahu kau memecahkan rekor? Itu adalah rekor hundred refinement bermutu tinggi tercepat dalam sejarah Sky C. Alliance Tournament. Kamu, pecah, rekor. Musih mendesis beberapa kata terakhir dengan gigi terkatuk. Hah, Tang Wulin berdiri di sana tertegun. Saya hanya terburu-buru untuk mengikuti kompetisi individu. Saya, Musih menatapnya dari atas ke bawah. Tahukah Anda bahwa setelah Anda pergi, sekawanan orang berlarian di seluruh gym mencari Anda dengan putus asa? Saya tidak berani mengatakan apa-apa. Yang saya dengar hanyalah bahwa Anda memecahkan rekor hundred refinements bermutu tinggi dan dengan kompetit biru pada saat itu. Anda hanya menggunakan 1 menit dan 6 detik. Jalan untuk pergi. Aku, aku tidak bermaksud begitu. Tang Wulin telah berulang kali diperingatkan untuk tetap rendah hati sebelumnya, namun tidak ada yang mengira hal seperti ini akan terjadi. Pengendalian dirinya hancur saat dia mulai menempah. Dalam keadaan pikiran itu, dia fokus untuk menciptakan produk terbaik yang dia bisa. Musih mendengus. Yah, bagaimanapun, kamu berada di pusat perhatian sekarang. Saya berharap semua orang akan fokus pada Anda di babak berikutnya. Anda lebih baik mempersiapkan diri. Petik 2 Eh, apa yang akan saya lakukan? Tang Wulin bingung. Musih berkata, apa yang akan terjadi, akan menjadi. Jangan biarkan itu mempengaruhi Anda. Bukannya Issi Siti dilarang menghasilkan orang jenius, bukan. Petik 2 Tang Wulin menatapnya dengan heran. Kakak murid senior, apa kamu bilang aku jenius? Musih mengangkat alis karena terkejut, lalu mulai mencubit pipinya. Dia terus mencubit pipinya saat dia menggertakkan giginya. Ya, tepat sekali. Kamu jenius? Tang Wulin nyaris tidak koheran saat dia berbicara. Kakak murid senior, tolong jangan mencubit saya ketika Anda bisa berbicara. Anda harus pergi sekarang. Petik 2 Dengan susah payah, Tang Wulin berhasil menangkis jari-jari iblis Musih dari pipinya dan melihatnya keluar. Meski wajahnya sakit, hatinya tetap hangat. Perseptif sejak kecil, dia tahu bahwa taring Musih yang terbuka adalah untuk mengingatkannya agar tidak menarik perhatian dunia. Karena mereka telah memperhatikan pemalsuan saya, saya perlu memikirkan beberapa rencana. Saat hari pertama turnamen berakhir, beberapa bersuka cita sementara yang lain merajuk. Bagi mereka yang gagal, ini adalah rasa sakit karena tersingkir. Bagi mereka yang lulus, itu adalah kecemasan akan apa yang akan terjadi. Jadwal turnamen sangat padat, dengan pertandingan yang diadakan setiap hari. Tang Wulin harus bangun pagi untuk menghadiri putaran kedua kompetisi Pandai Besi. Ini adalah babak yang sangat penting. Juara turnamen Pandai Besi akan ditentukan oleh jumlah nilai mereka yang diberikan oleh juri. Jadi, kinerja aditif. Tanpa ragu, Tang Wulin adalah pelopor ronde pertama, setelah menghasilkan 100 produk olahan bermutu tinggi dalam waktu singkat. Chapter kedua adalah babak Free Forage, di mana peserta akan mengambil logam dan menempanya dengan kemampuan terbaik mereka. Untuk divisi junior, siapapun yang berhasil memurnikan 100 logam dianggap berbakat. Sekarang, jika mereka berhasil dalam seribu pemurnian, maka mereka akan digembar-gemborkan sebagai orang jenius. Setelah semalaman bermeditasi, Tang Wulin mendapatkan sebuah rencana. Keesokan paginya, segerombolan Pandai Besi berkumpul. Mereka menuju tempat kompetisi. Tang Wulin mengikuti di belakang kelompok, berbisik pelan ke Musi, kakak murid senior, apakah kamu percaya padaku? Bukan saya, Musi membalas tanpa ragu. Tang Wulin menyeringai, jika Anda percaya pada saya, maka pilihlah perak berat nanti. Perak tebal, apakah Anda mencoba menyakiti saya dengan sengaja? Meskipun heavy silver adalah logam yang layak, peringkatnya di tengah relatif terhadap bahan lainnya. Karena ini adalah turnamen, semakin sulit logam itu dipalsukan, semakin banyak poin yang akan diberikan. Karena jauh lebih mudah untuk menempahnya daripada blue copetite, perak berat paling baik dapat dianggap sebagai puncak logam kelas menengah. Dengan memilihnya, peluang keberhasilannya akan meningkat. Namun, ini masih tergantung pada kebetulan. Jika Musi gagal, skornya akan anjlok dan dia bahkan mungkin tersingkil. Tang Wulin berkata, Sebenarnya, saya juga tidak terlalu yakin. Tapi jika Anda percaya pada saya, saya pasti akan berhasil menjadikan Anda juara. Petik 2 Musi menatapnya dengan heran. Kamu benar-benar ingin membantuku menang? Senyuman muncul di bibir Tang Wulin. Saya sudah memecahkan rekor, jika saya tidak keluar dari pusat perhatian, guru akan menghukum saya ketika saya kembali. Selain itu, bukankah kamu mengatakan akan memberiku hadiah tempat pertama? Anda tahu betapa saya mencintai uang. Jika Anda mengambil tempat pertama dan saya mengambil tempat kedua, maka saya akan mendapatkan hadiah dan menyelesaikan tugas guru. Ini sama-sama menguntungkan. Petik 2 Musi tidak yakin. Aku sainganmu. Tidak mungkin aku bisa mempercayainmu. HMPH Dia mempercepat langkahnya. Tak terlihat oleh Tang Wulin, ekspresi Musi menggambarkan emosi yang berperang, bergejolak seperti musim hujan. Sejak dia bertemu Tang Wulin, dia akan selalu mengganggunya karena suatu alasan. Belakangan, dia menyadari tindakannya berasal dari kecemburuan. Di dunia pandai besi, Musi digembar-gemborkan sebagai gadis sombong yang dikirim dari surga. Meski begitu, penampilan Tang Wulin mengancam posisinya, memaksanya untuk melihatnya sebagai saingan. Namun pada akhirnya, dia tidak dapat bersaing dengan Tang Wulin. Setiap kali dia mengumpulkan keberanian untuk menantang Tang Wulin dalam duel pandai besi, kemajuan luar biasa membuatnya kehilangan kepercayaan dirinya. Karena alasan ini, dia memilih untuk menolak. Itu tidak masuk akal untuk merampas kemuliaan yang pantas dia dapatkan. Dalam kabut asap, dia menghela nafas panjang setelah memasuki arena kompetisi. Kakak murid junior, saya harap Anda dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Suatu hari, Anda pasti akan menjadi pandai besi yang luar biasa seperti ayah. Kakak murid senior, di sini. Suara Tang Wulin menghentikan pikirannya yang menyedihkan. Dia muncul di hadapannya dan mengulurkan sebongkah perak tebal. Kamu, Musi menatapnya, tercengang. Tang Wulin berkata dengan serius, Kakak murid senior, percayalah padaku. Jika Anda mengakui saya sebagai saudara murid junior Anda, maka percayalah. Petik 2 Bagaimana mungkin Musi tidak percaya padanya sekarang? Wulin, aku. Tang Wulin melangkah maju, memeluknya. Kakak murid senior, percayalah padaku. Meskipun berdiri setengah kepala lebih pendek darinya dan memegang sepotong logam di tangannya, Tang Wulin menenangkannya dan menghilangkan keraguannya dengan pelukannya. Dia melepaskannya beberapa saat kemudian, mengambil batang logam. Sementara itu, Zheng Tianlin menatap Tang Wulin dari kejauhan. Ekspresinya yang tertegun menjadi gelap. Meski tidak satu divisi, mereka tetap memasuki arena kompetisi bersama. Boca kecil itu memeluk Musi, dan dia tidak melawan sama sekali. Apa hubungan mereka? Kecemburuan menusuk hatinya. Tang Wulin segera kembali dengan sepotong perak tebal yang hampir identik. Dia tersenyum pada Musi, memamerkan putih mutiara, sebelum menuju ke meja tempa. Musi tidak punya pilihan selain mengikutinya. Kegelisahan sebelumnya sekarang digantikan dengan ketenangan dan keingin tahuan. Apa sebenarnya yang dilakukan Tang Wulin? Mengapa dia menyuruh saya memilih perak berat? Dan mengapa dia memilihnya juga? Tang Wulin meletakkan perak berat ke atas meja tempa, sebelum mengkalsinasi. Ini adalah proses persiapan dasar yang diperlukan. Tidak semua orang memilih logam dengan kualitas terbaik yang mereka bisa. Semakin tinggi nilai logam, semakin sulit untuk dipalsukan, sehingga memberikan lebih banyak poin dalam keberhasilannya. Hal ini mendorong para pesaing untuk menyeimbangkan kesulitan logam dengan kemahiran mereka dalam memurnikannya. Oleh karena itu, tidak ada yang terlalu memikirkan Tang Wulin dan Musi untuk memetik perak berat. Musi mengemakan tindakan Tang Wulin dan mulai mengkalsinasi perak berat. Sesaat kemudian, dia berbisik kepada Tang Wulin, Jadi, apa rencanamu, Wulin? Tanggapan berbisik Tang Wulin hampir tidak bisa didengar. Kakak murid senior, saat kompetisi dimulai, ikuti saja ritme saya. Kami akan menempa bersama. Perak berat adalah logam kelas menengah yang paling mantap dan paling kokoh. Kami akan menyelaraskan dan Anda dapat mengikuti, memahaminya saat Anda pergi. Selama Anda mengikuti ritme saya, seharusnya tidak ada masalah. Petik 2 Musi tidak sepenuhnya mengerti. Apa yang dia maksud dengan ikuti dia? Babak kedua kompetisi pandai besi Skysea Alliance Tournament akan segera dimulai. Silakan selesaikan persiapan Anda, pesaing. Hanya 30% dari peserta awal yang tersisa. Saya harap Anda semua menghargai kesempatan ini dan menunjukkan semua kemampuan menempa Anda, kata pejabat yang bertanggung jawab atas kompetisi ini. 3, 2, 1, Mulai Dalam satu sapuan penuh, bongkahan logam merah menyala naik ke permukaan meja tempa semua pandai besi, menandakan dimulainya ronde kedua. Di atas panggung, banyak pejabat menyapu pandangan mereka ke banyak meja. Pada saat yang sama, lelaki tua berambut putih di tengah memilih Tang Wulin dari kerumunan. Apa itu anak nakal yang kemarin? Orang tua itu menunjuk ke arah Tang Wulin.